Oke kita akan melanjutkan untuk UV Mapping pada 3D Mode yang sudah kita buat Jadi pertama kita masuk ke UV Editing Tab Lalu kita unwrap ini Pertama kita akan unwrap bagian ekor pesawat Seperti ini Kita select dulu semuanya Oke sekarang sudah di select Sekarang kita unwrap project from view Disini kita dapat melihat Karena Kalau kita geser Kesini Harang Elevatornya Oke kita project from view juga Lalu kita geser kesini Kita kecilkan Oke Di select Lalu kita Select bagian body utamanya Lalu kita Di select bagian yang sudah kita unwrap Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Unwrapping. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Seperti ini. Kita unwrap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Hasilnya seperti ini. Lalu kita rotasi. 90 derajat. Lalu kita mirror. X nya. Jadi seperti ini. Lalu kita kecilkan. Kalau kita lihat semuanya. Seperti ini. Seperti ini. Ini belum termasuk. Bandan. Penyangganya. Oke. Kita atur dulu. Oke. Seperti ini. Oke. Oke. Sekarang lanjut ke bagian penyangganya. Untuk penyangga. Untuk penyangga mungkin lebih gampang. Karena dia satu warna yang solid. Jadi kita unwrap. Jadi kita unwrapping. Unwrap biasa. Atau smart. Ini. Kita unwrap. Sudah usah. Kita unwrap. Silder Projection. Jadi seperti ini. Lalu sama hal dengan. Penyanggapan. Silder Projection. seperti ini juga kalau seperti ini kita ambil gambar dari kanan lalu kita pilih ini kita unwrap from view project from view seperti ini sama halnya dengan bagian pan depan kita project from view seperti ini oke sekarang sudah tinggal bannya oke kita lanjut lagi oh sama penyaga ban bagian depan dan oke hasilnya seperti ini oke hasilnya seperti ini sekarang kita rapikan view mappingnya acara kita memindahkan adalah tempat 1 oke seperti ini sekarang kita anurap yang untuk saya patas oke selamat menikmati 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 ok oke selamat menikmati oke 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 sekarang kita akan ke setting di setting ini kita akan membuat material yang dipakai untuk saat ini jadi ini sudah ada material 01 yang sudah sebelumnya saya buat karena kita masukkan image tekstur Open sudah open jadi kita tinggal ke sini langsung kita berikan best color karena seluruh mematikan inser kita export lagi lalu kita div editing image reload dan hasilnya seperti ini kita update setting dan hasilnya seperti ini oke kita edit lagi untuk menambahkan warna pada sayap disini kita kasih tulisan 666 623 5 1 angka random oke kita buat sini lalu kita buat sini tulisan 1 2 3 aja 1 2 3 aja 1 2 3 1 2 3 oke lalu kita tambahkan warna misalnya kita lihat disini di hidungnya ada warna juga oke kita kasih warna hijau 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 nya agak kenap seperti ini lalu dia kita kasih warna juga misalnya seperti ini warna biru oke seperti ini lalu kita export lagi oke kita out air oh salah kita di vd kita out air oke dan hasilnya seperti ini kalau sayapnya belum kita kasih texture kita kasih texture material 1 dan hasilnya seperti ini jadi untuk texture kita buat UV mapping nya dan kita mengubah warna sesuai dengan keinginan kita jadi sudah ada UV mapping nya jadi tidak perlu bingung kita atur texture nya sesuai keinginan misalnya seperti ini selat kedua yaitu kaca mungkin kita buat mix shader nah itu yang sama ini kita ketika cycle oke selesnya seperti ini mungkin saya akan tambahkan texture untuk word nya selamat menikmati oke kita tunggu seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk rodanya kita kasih warna hitam selamat menikmati kita tarik select tabernya warna hitam Tidak, tidak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati